Mau menurutku damage-nya besar, deadly thing-nya, poison-nya juga itu, terus ada silent-nya, dan gak lupa Silent-nya itu dia sambil loncat, itu yang agak serem Dia loncat, kalau loncat dong sih itu gak apa-apa ya, tapi dia loncat sambil nge-silent Orang kalau diloncatin Hellcat, begitu mau ngebahas dengan skill, gak bisa, dia langsung ke silent Dan otomatis ketika orang ke silent, pikiran pertama yang ada di benaknya adalah dia harus mundur Mundur untuk sepersekian detik, bagi Hellcat itu Langsung di deadly poison string kan Tapi Peggy Barak punya line-up yang cukup menarik, sudah punya Kari dan juga Harley Dua hero yang bisa men-secure early game dan juga late game Harley bakal bagus banget untuk early-nya, sedangkan Kari akan dikasih space untuk berfarming dari Harley-nya Dan kita lihat disini formasi dari EVOS, kembali Just No Limit akan bermain dengan Minotaur Berdampingan dengan Jow, sementara Aura akan menggunakan Leomoth G dengan Kimi, dan juga Rack dengan Gusion Dan kita lihat Rack bermain Gusion, kita tahu sangat baik sekali Apakah ini akan bisa membawa hasil yang positif bagi EVOS Esports di Piala Presiden Esports 2019 Dan masih game pertama tentunya, dan kalau kalian bingung kok best off tuh sih? Tenang, ini baru group stage, semuanya harus mencari poin demi poin agar bisa menjadi top 4 di group B Dan inilah dia pertandingan pertama, game pertama di pertandingan ketiga bakal saya di Piala Presiden Esports 2019 Antara EVOS benar-benar dengan PG Barang Wow! Lineup yang cukup menarik dari keduanya masih di meta yang sekarang ya, belum ada hero yang cukup aneh Tapi kalau boleh dilihat lagi, bahwa dari EVOS mereka ngandelinji di arah mid lane-nya dengan Gusion Sama-sama punya kemampuan untuk ngeharas pula dengan shifting daggernya Di sisi lain di arah bottom lane sudah ada cowok yang cukup sekarang Just no limit bersama Rack Mengharas terus-menerus backbone dalam sedikit kesulitan Karena dia udah seperempat HP, tinggal tersisa satu bar saja But well, EVOS bermain cukup agresif mencoba untuk mengamankan Bob Dari PG Barang harus hilang barangnya merelakan Karena dari selenanya sudah terlalu skalat, gak ada yang bisa nge-contest Dan sudah terlambat pula untuk cowok masuk ke arah jungle miliknya sendiri Empat hero ngerhubung ke satu posisi krip jungle dan itu sangat-sangat luar biasa sih Ini EVOS bermain sangat secure, dia bermain sangat hati-hati Sedikit agresif dan tidak oke Dan kita lihat di sini Rack berhadapan dengan Mistogun T-back malah hampir saja, hampir saja Tetas ya dia, tetas Hampir saja first blood, tapi masih bisa flick ke dalam turet tadi Masih bisa selamat, tapi T-back mencoba untuk tetap stay di lane Menjaga-jaga, tapi gak ada yang bisa dilakukan Dia deketin sedikit aja, Rack tinggal nge-burst down aja Dengan kombinasi skill satunya itu ya Dan dia bisa, oh sakit sekali Kita lihat aura dipepet oleh Kari Hampir saja Kita lihat tadi Rack tinggal benar-benar sangat baik Dia bisa mengusir aura untuk kembali ke belakang Harus sedikit tone down Dan Kari akan mendapatkan space yang cukup lebar Untuk bisa mendapatkan farmingnya Cukup bebas di arah top lane dari sisi PG Barak Tapi EVOS bermain objektif Mengamankan turtle Tapi terlihat pula oleh PG Barak Morningstar bakal terlihat dan di bersama begini saja belum punya natural shield Dan sudah nanti di magic di back mencoba untuk mengharas dengan whale dragon Tapi sayang gak ada yang tumang dari EVOS bakal dibalikin dengan PG Barak Di mana mereka seharusnya bisa melakukan sesuatu Tapi mereka membuat sebuah setup yang sangat baik Dan menghasilkan tiga poin Mungkin pertanyaan adalah PG Barak pengen ngeliat-liat dulu lagi open map dulu Tapi sayangnya EVOS sudah siap Dan satu turat akan diambil Satu turat diambil oleh EVOS Ya ada bottom lane ke-11 di amankan Gak ada yang bisa melakukan defense Karena cowok bukan hero yang kuat untuk solo lane Oh ternyata Rek bermain Kimi ya G yang main Gusion Tuker Iya G nya tadi di mid lane Rek di bottom lane Ngeharas-haras terus t-back nya sampai Bahkan kalau boleh aku lihat Dia gak bisa ngapa-ngapain di bottom lane Ketika ada Rek dan juga Oh Miss Togan Tersisa setengah darah tadi Setelah terkena serangan dari Rek Wow Energi transformation terus menerus Energi transformation nya sangat-sangat luar biasa dari Kimi Maksimum charge dilepaskan Apakah mengenai pemain dari PG Barak? Ya seharusnya gak karena Miss Togan udah mulai Harus kabur ya Kita lihat ada poker trick diarahkan ke arah pemain-pemain Evo Jess No Limit mendekati dan turut bisa dihancurkan Tapi tidak ada di Ngestan Bank Kita lihat 10 daggernya gak masuk Tidak masuk Well Jess No Limit dalam bayangan Nature sale telah kepepet Morningstar Morningstar sayang sekali Harus hilang tapi Rek di arah belakang Masih bisa diamankan Tersisa seorang diri dan Miss Togan nya sayang sekalipun harus hilang Trading kill yang begitu besar Disusulkan oleh Gigi Terlalu banyak hilang dan ya ternyata enggak Terlalu berbahaya juga dia udah gak punya mana Lebih memilih berfokus terhadap Tartle saja Dan Tartle akan dikeluarkan Ini komit sih komit ke arah Tartle Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi Mungkin mereka udah siap untuk melakukan war Dan Jow mencoba ngezoning out siapapun dari PG Barak Dan Evo selagi-lagi mendapatkan Tartle nya tanpa gangguan What a play by Evos mereka bermain cepat Objektif Bahkan dua turret mereka amankan Dan di bottom lane nya Harleenya Akan ada satu turret yang jatuh Nampaknya dari Evos Dan betul sekali Di bawah Jow berhasil mengambil satu turret dari Evos Oh morning star terkena maksimum charge Langsung kabur daripada ketangkep Rek cukup serius kali ini Di awal-awal pertandingan sudah Berhasil dihentikan T-Bag bakal kabur saja Tapi G pun muncul dengan pass up Semuanya masuk dan 10 deker masuk Dan damage yang itu besar harus dimakan oleh T-Bag T-Bag pun tumbang Tapi di arah top lane Sudah ada natural shield Keluarkan minion gurih pun dihentikan Dan just no limit Bakal tershatan seharusnya Dan yep just no limit is down Flicker yang baik sebenarnya Tapi sayangnya dari PG Barak pun begitu Ligin tapi masih bisa dibalikin Bakal dikejar lagi Miss Dogan bakal pulang Dan yep Maksimum charge nya Almost is never enough Hampir saja Miss Dogan masih bisa pulang kembali Dan buff bakal diamankan Seharusnya bakal menjadi tempat pertarungan selanjutnya Tapi G bakal bermain cukup santai Melihat pergerakan terlebih dahulu Membersihkan minion jungle terlebih dahulu Dan yep Bakal diamankan kah Dapet sih kayaknya Berhasil didapatkan Morningstar kembali zoning out Keluar dari pusat war tadi Setelah sebelumnya Berusaha untuk mengamankan Dan kita lihat Terkena damage yang cukup besar dari Rack Kita lihat sih Rack bermain sangat agresif Di menit ke enam Iya Gak ada yang bisa nempelin Rack Dengan energi transformation yang dimilih Oh kita gak nampelan tersebut Tapi tidak berfungsi apa-apa Hancur begini saja Rack Tapi Rack juga sudah mencetak double Setelah tadi sebelumnya Menghabisi Nature shield yang dikeluarkan Oleh Belerick Kayaknya gak ada Gak ada efeknya gitu kan Diburst down oleh Rack Dan selesai gitu kan Dan Rack sudah mencetak Satu buah berserker fury Dan ini akan semakin sakit ya Image physical kayaknya Yang dituduhkan oleh Rack ini Ya mungkin perbedaannya adalah Belericknya baru level 4 Sedangkan Kimi atau Rack Udah level 10 Empat perbedaan level Tentu bakal berarti banget Dan harus memakan damage Yang begitu besar lagi-lagi Energy transformationnya Ini summon shut down Harley Begitu besar dia bahkan Gak bisa ngeluarin space escape Untuk kabur pun gak bisa PG Barack Tertinggal Sangat jauh Sangat jauh sekali 10.000 gold 10.000 gold 7 kill 7 kill dan Ada T-back Di sana tapi Masih bisa kabur nampaknya Masih bisa bersembunyi di rumputan Bosch pun menyelamatkan nyawanya Lebih memilih untuk recall Tapi seharusnya terlihat oleh Leomort Leomortnya terlalu terlambat Masih berfokus ke arah Jangkau saja Dan Yap Dari T-back pun Masih bisa Lolos Dan berhasil pulang Dan PG Barack Terlalu tertinggal Harus berhati-hati kali ini Karena Evos Udah ngandangin PG Barack Hei Hampir saja tadi Maksimum Carinya mengenai Sasaran Dan Aura Satu lawan satu Berada penangan T-back Dikejar oleh Aura Tapi Ada bantuan dari Dragnil disana Dan G datang Menjadikan semuanya Jadi indah Plus ada J-0 limit disana Dan Dua player Harus Down Masih satu Turet Gak ngebiarin dari PG Barack Ulang Dan Turet pun Bakal hilang Morningstar Mencoba menjadi frontliner Tapi sayangnya Benar harus hilang Tiga hero Harus tumbang Dan bakal selanjutnya Empat Wipe out Tapi no Evos Lebih memilih Untuk mengamankan Kristal dari PG Barack Seharusnya 5-4-3 Berusaha untuk sangat Keras sekali Kita lihat Apakah bisa Diasakan No Masih Tidak kabar Dan what Tinggal sedikit lagi Evos harus pulang Itu satu hit Dicolek No 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 What Oh J-0 limit malah harusnya Tumbang Tapi masih punya Immortility Joe Mencoba untuk menghalau Pergerakan dari PG Barack Suri Can Dance Di pop-up Dan belum Tumbang Minion Beauty Menantikan pergerakan Dari Dari Evos PG Barack Lebih memilih Untuk membiarkan Dua tank dari Evos Untuk pulang Dan berfokus Ke arah Lord Pertamanya Wow Evos sudah Sedekat ini 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 gak bisa Menunjukin Tapi no Malah G muncul Mendadak Dan mengeluarkan Dagger nya Sifting dagger Mendapatkan Satu kill Atas Joe J-0 limit Masih cukup Kuat Sayang sekali PG Barack Masih bisa Mengamankan Lord nya Atas percobaan Evos Yang cukup baik Tapi Sayanya belum cukup Tapi mereka mendapatkan Kill yang selanjutnya Dua kill Wow Evos hampir ya Tapi Tadi terkesan sedikit Memaksa sih Mereka tidak ada Minion yang mendekat Tapi mereka cukup Pede sebenarnya Tapi itu Ya gimana ya Ada yang gak fokus Juga ke arah Itu sih Kristalnya Masih dibiarin Gitu aja Fokusnya Terbagi Kali ini percobaan kedua Kembali dilakukan oleh Anak-anak Apakah bisa diselesaikan Kembali tidak ada Minion diselesaikan Tapi Aura berusaha Dengan sangat keras Menghancurkan Tapi kembali gagal Usaha dari Aura Flick Tapi harus mati Flicker tapi pun Gagal Gagal untuk lolos Sedangkan Teman-temannya Udah mundur aja Retreat Karena Ini gak mungkin Kita harus at least Mungkin nge-pick off Satu dua hero terlebih dahulu Baru mereka Bermain seperti itu Minimal ada dua Minion Yang stay sampai Masuk ke dalam area Si base-nya itu Kalau enggak Susah Gitu kan P.G. Baris juga udah punya Mereka punya Harley Bisa gak berdain Wave-innya dengan cepat Dan terbukti juga Harley-nya gak fokus ke hero Ngebuang poker trick Minionnya Buat ke Minion Pilihan yang tepat Dari Harley Semuanya berfokus Karena Minion Dan Evos Percobaan kedua gagal Percobaan selanjutnya gagal ini Kita lihat apakah Percobaan selanjutnya Masih bisa Masuk Dari Evos E-sports Yap Tapi Morningstar Morningstar Aku jadi mau ngomong Mongstar tau enggak Bukan ya Mongstar masuk P.G. Barak Oh Gossip 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 Tapi Morningstar Terus-menerus Membuka map Melihat-lihat pergerakan Dari Evos Dan Evos pun Sudah bergerak Karena Toplane Kecuali Toplane kayaknya akan diambil Mereka harus secure Satu lagi Ya Intibular turret Untuk mencetak Banyak peluang ya Berfokus ke arah Toplane Dari Evos Sedangkan dari P.G. Barak Untuk melakukan split push T-back Di bottom lane Seorang diri Reknya kemana nih Rek-rek Energy Transformation Terus-menerus Dispam Dan turun Million Beauty Mengenai dua hero Tapi enggak ada yang terjadi Mereka hanya mengamarkan turret saja Dan harus hilang dari Belerik Wow Jaston Limit Mengambil Belerik Dari Ini sias yang baik Dari Jaston Wow Kita lihat tadi Sebuah Bakal tumbang Tapi masih sempat mengeluarkan Mati bisa selamat Dari Rek Hati-hati ada hero disana Tapi berhasil jendali oleh Jauh Sementara pergerakan dari Aura Kembali dibatasi oleh Serangan-serangan dari Drak Niel Kembali anak-anak Iwas Beralih ke tengah Karena Minion sudah masuk ke arah tengah Sementara Base-nya dari P.G. Barak Sudah pulih hampir ke 3.4 HP Dari total keseluruhan HP yang dimiliki oleh Nexus-nya Dan kembali di atas Ada serangan masuk dari Ji bersama Minion-minion disana Tapi Yuri can dance Begitu baik Dua hero harus terlock Dan double kill dari Aura Bakal menjadi selanjutnya Karena T-back pun Harus super Triple kill Bakal menjadi Maniaka Dan Oh-oh-oh Aura Maniak Dari Aura Maniak Akhirnya Wipe out Setelah Setelah Tiga kali percobaan Gemes gak tuh Gemes ya Gemes gak tuh Tiga kali percobaan Untuk bisa Menyelesaikan permainan Dua kali gagal Dan satu kali Memang harus diambil Minimal mereka harus Menyelesaikan Turet dulu sih Iya Biar lebih aman Dari arah top lane juga masuk Jadi fokus dari Tim Peggy Barak Kebagi Betul sekali Dan disini kita lihat Rek sampai Bikin malefic roar Untuk mengantisipasi Turet Dan itu Sebuah langkah yang sangat Luar biasa sekali Iya dia fokus Sementara Untuk Evos Dan Jau Jau gak tumbang Sama sekali loh